Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar Tema 3 kegemaranku Sebelum belajar Jangan lupa bukunya diambil terlebih dahulu Dan alat tulisnya dipersiapkan Kita membaca basmala terlebih dahulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Siapa disini yang suka menggambar? Oke Atau melukis? Nah hari ini kita akan belajarnya Anak saleh gemar berkarya kreatif Di halaman 90 Ada pun tujuan pembelajarannya sebagai berikut Teman-teman kita akan belajar halaman 90 Teman-teman dengarkan Bunda akan membacakan teks Teman-teman dengarkan di rumah ya Dan simak bukunya Salman senang menggambar Menggunakan pensil warna Salman senang menggambar mobil Mobil kecil hingga mobil besar Saat dewasa nanti Salman ingin menjadi perancang mobil terkenal Ibu memiliki hobi membuat hiasan bunga Ibu membuatnya dari koran bekas Bunga diwarnai dengan warna kesukaan ibu Ibu menggunakan cat minyak Bagaimana dengan ayah dan ibu Nah kira-kira ayah dan ibu teman-teman di rumah Senangnya apa ya Di sini Salman senang menggambar Dan ibu senang membuat karya dari koran bekas Coba kira-kira peralaman apa saja yang dibutuhkan Teman-teman Mari kita jawab bersama-sama Salman untuk menggambar mobil peralatan apa yang Salman butuhkan untuk menggambar mobil-mobilan Coba apa saja ya Ada pensil warna Betul Ada apa lagi Oke ada buku gambar atau kanvas Betul Peralatan apa saja yang dibutuhkan ibu untuk membuat hiasan bunga Nah tadi ibu menggunakan apa ya Oke dari koran bekas Nah teman-teman sudah bisa jawab ya Selanjutnya kita akan menyebutkan alat untuk menggambar Ada apa saja ya Yang pertama ada buku gambar Yang kedua ada palet atau digunakan sebagai wadah cat Yang ketiga kanvas Kanvas itu alat untuk melukis Yang keempat cat air Yang kelima krayon Yang keenam puas lukis Yang ketujuh cat minyak Dan kedelapan spidol warna Dari kedelapan alat tersebut teman-teman sudah tahu belum Nah kalau sudah tahu nanti teman-teman boleh mengerjakan halaman 97 Nah disini ada gambar alat untuk menggambar Misalnya ini cat minyak Kita tarik garis Mana yang cat minyak Kita tarik garis ke sini Terus satu lagi bunda contohkan Ada kanvas Berarti teman-teman tarik garis Ketulisan kanvas Dan selanjutnya kita akan kerjakan bersama-sama Nah kalau menggambar teman-teman Biasanya posisinya itu duduknya seperti apa Boleh tiduran atau duduknya yang tegap Pasti harus duduknya tegap ya Dan biasakan kalau belajar atau menggambar Melukis di tempat terang Nah disini karena ada kita kerjakan bersama-sama Di halaman 92 Pilih dengan memberikan tanda checklist pada gambar yang sesuai Oke Lihat disini Ada duduknya tegap Sedangkan sebelahnya Menggunakan pensilnya digenggam seperti ini Berarti yang betul yang mana Yang betul adalah Yang duduknya tegap Diberi tanda checklist Yang kedua Duduk tegap Dan di tempat yang terang Sedangkan sebelahnya Duduknya tidak tegap Dabunya ada di atas meja Boleh tidak seperti itu Tidak boleh Berarti nanti teman-teman Beri tanda silang Yang dadunya di atas meja Beri tanda checklist Yang menggambar Di tempat yang terang Nah Dan yang terakhir adalah Coba lihat disini Gambarnya ada yang duduknya tegap Dan duduknya tidak tegap Kepalanya ditahan oleh lengan Kita beri tanda silang Yang kepalanya ditahan oleh lengan Beri tanda checklist Yang duduknya tegap Nah coba bunda tanya teman-teman Kita sudah mengejarkan Checklist dan silang halaman 92 Kira-kira Siapa tadi yang masih ingat Salman itu senang menggambar Atau membuat fiasan Oke pinter Salman senang menggambar Menggambarnya pakai spidol Atau pensil warna ya Oke disini Salman senangnya menggambar Dengan pensil warna Teman-teman Boleh buka buku halaman 94 Mari kita tarik garis lagi Pasantan dengan kalimat yang tepat Disini ada Salman Sedang menggambar Dan ada Ibu Sedang membuat fiasan Kira-kira Kita tarik garisnya kemana ya Oke kita kerjakan sama-sama ya Nah kalimat yang atas Kita baca Salman senang menggambar Dengan pensil warna Gambar Salman yang mana Kita tarik Oke setelah itu Berarti yang keakhir kita tarik juga Ibu senang membuat Fiasan bunga dari kertas korang bekas Teman-teman tarik garis Nah Kalau sudah Kita susun kalimat Siapa yang bisa susun kalimat Disini ada lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang ada di kotak Coba teman-teman lihat yang ada di kotak pink Ada tulisannya Saling Berbeda Ibu Mobil Kita kerjakan sama-sama ya Nanti kita isi kalimat ini Dengan kata-kata yang ada di kotak pink Bunda contohkan Satu Salman dan Ibu memiliki kegemaran Jawabannya apa teman-teman Oke Salman dan Ibu memiliki kegemaran berbeda Nah Tulis ya Berbeda Selanjutnya Yang Sat Dua Tiga Empat Teman-teman Boleh kerjakan sama ayah dan bunda ya Disini ada Salman dan Ibu Titik-titik menghargai Berarti kira-kira jawabannya apa Ada salim Ada ibu Dan ada mobil Selanjutnya Perancang Salman didukung ibu untuk menjadi perancang Perancang apa ya Kira-kira perancang mobil Atau perancang ibu Dan terakhir Salman senang rumah tampak indah Dengan bunga kertas buatan siapa Tadi yang membuat bunga kertas itu siapa ya Oke Berarti jawabannya adalah Ibu Nah teman-teman Sudah belum Kalau sudah Nanti jangan lupa ya Ini dikerjakan halaman 92 dan 94 Tadi teman-teman masih ingat tidak Kita belajar apa Oke Belajar tentang alat-alat gambar Betul Alat-alat gambar ada apa saja ya Ada pensil warna Ada kanvas Ada cat air Ada skidot Ada buku gambar Dan lain-lain Disini ada 8 Tadi kita belajarnya ada 8 alat gambar Sebagai penutup Oke sebelum berakhir Bunda akan membacakan Quran surat arum ayat 22 Tapi artinya ya Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ialah penciptaan langit dan bumi Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu Nah disini Allah saja menciptakan bahasanya beda-beda Warna kulit beda-beda Kalau teman-teman kegemarannya beda-beda Misalnya teman-teman ada kegemarannya menggambar Ada yang kegemarannya main bola Kegemarannya menari Menyanyi Dan sebagainya Itu adalah hal yang wajar Kita harus saling menghargai Karena kita harus saling menghargai perbedaan itu Oke teman-teman Sudah paham belum? Kalau sudah paham Bunda cukupkan sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati